Halo guys, selamat datang kembali kembali ke channel saya, ini adalah Boy Andrew, hari ini saya sangat senang Karena paket saya baru datang, ini adalah dari Miel Ini adalah honeycomb, which is... Honeycomb itu lagi cukup populer banget di kalangan masyarakat Indonesia saat ini Dan kelebihan dari Miel ini adalah karena peternakan lebah Miel ini adalah peternakan asli yang ada di Solo Which is the honeycomb, kupa ngomongnya sarang lebah Sarang lebah Mielifera ini dibuat langsung oleh lebah Mielifera itu sendiri Which is super cool, gue gak tau di luar sana emang ada yang palsu ya? Gue gak tau di luar sana emang ada yang palsu ya? I don't know, can you guys just tell me and write down comment below Dan juga honeycomb ini merupakan salah satu top food yang tidak berlemang Which is banyak kandungannya Juga ya kalian siapa sih yang gak tau kandungan dan kebaikan yang diberikan oleh madu Dan juga ini sangat organic and super fresh Dan ini adalah packingnya Kalau kalian beli 500 gram kalian akan dapet seperti ini Lalu dalamnya seperti ini And look, kalian bakal dapet ini juga Which is super cute Apa sih? Kayak spoon Dan ini kalian ada bubble wrapnya kayak gini Ya Dan seperti ini See? Oh wow Look guys Let me just put it away Jadi bentuk honeycomb nya tuh kayak gini Which is super cool Dan gini ya guys Sekarang ini tuh asli Jadi ini tuh kalian dapetnya gak mungkin sama dalam bentuk otak gini Kadang terbagi dua atau satu lempengan seperti ini 500 gram Karena Beratnya Apa? Kalau asli itu kan kalian gak mungkin sama Karena bentuknya itu kan mengikuti dari sarang madu Eh, sarang lebah itu sendiri Dan ini ada tiga jenis Ukurannya itu ada yang 125, 250, dan 500 gram So I'm going to open this And I'm going to cut some of it Karena gue gak mungkin habisin semua Gue akan cobain beberapa potong aja Dan gue akan panjang di sini Dan kita akan cobain Apakah Sarang lebah honeycomb Ini yang lagi populer banget di Kalangan masyarakat Indonesia saat ini adalah Sesuatu yang harus kita coba So, let's begin So, let's try guys It's super sweet Hmm Udah ini Rasanya tuh kayak kenyel-kenyel gitu Kayak makan cremen caramel Enak banget Gue gak recommend lo untuk langsung ngabisin semuanya Which is Eh Bakalan sayang banget kalo langsung ngabisin Mungkin lebih baik lo ambil beberapa potong aja Beberapa slice Untuk lo gadoin Kalo misalnya lo lagi nonton Bersama dengan kayak buah Kayak strawberry Maybe apple Dan juga buah-buahan lain yang mungkin kalian suka Hmm This is purely recommended It's not Gak keras Sebagian ininya tuh Gue pertama kali Denger honeycomb Gue pikir bakalan keras Tapi ini tuh super duper chewy Ehm But it's soft Dan ini Sisanya Ya Kan ini ada Kayak sisa Madunya nih yang turun-turun ini ya Lo juga bisa masukin nih ke dalam teh Nih Ambil madunya Terus lo aduk-aduk Terus lo aduk-aduk Hmm Jadi ini Yang sisanya tadi itu bisa buat Buat celek-celekan lagi honeycomb-nya Cocolan honeycomb-nya Atau kalian juga bisa pakai sisanya yang Tadi kan masih banyak banget tuh ya Nih Disini nih 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 Ini kalian bisa pakai selayaknya Ehm Madu Untuk bikin teh manis Atau untuk Bikin roti tawar Pakai madu Roti tawar Pakai madu Dan sejenisnya Which is It's a good thing And I'm super I don't know I think you should Kalau misalnya kalian belum cobain Kalian harus cobain ini Karena Hmm Sepertinya kalian tau Bahwa madu itu bagus banget untuk tubuh Dan kandungan dari Royal gelinya Itu juga bagus juga untuk tubuh So I think it's super cool Tapi gue gak tau Karena kalau Jujur Ini tuh manis Tapi gak enak Manisnya Kalau lo makan terlalu manis Di leher itu kan Kayak gak enak Tapi mungkin karena ini Fresh dan alami Dari madu Manisnya itu gak bikin leher Kayak prih gitu So It's recommended one And I'm super glad To be part of Meow That's for the review today Don't forget to like and subscribe See you in the next review Bye